Saya punya grafis. Apa alasan kuasa hukum ajukan pra-paradilan? Kita lihat dulu berikut ini. Yang pertama, Paul Dajabar tidak bisa membuktikan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Fina dan EKI. Kemudian yang kedua, ada error in persona atau kesalahan polisi saat menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Yang ketiga, Peggy Setiawan dibatalkan statusnya sebagai tersangka kasus pembunuhan. Selanjutnya. Baik, ada tiga paling tidak. Saya mau tanggapan dari Mas Reza terlebih dahulu. Apakah dengan tiga gugatan ini sudah cukup untuk mengajukan pra-paradilan terkait kasus pembunuhan Fina dan EKI, Mas Reza? Dari tiga poin tersebut, menurut saya poin pertama tidak begitu relevan ketika diajukan pada pra-paradilan. Karena untuk membuktikan apakah Peggy bersalah atau tidak bersalah, terbukti atau tidak terbukti melakukan pembunuhan, terbukti atau tidak terbukti melakukan maaf, sudah paksa, itu nanti pada sidang pokok perkara. Sementara pada pra-paradilan, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asusno Panjang Lebar, mudah-mudahan kita punya persepsi yang sama bahwa ini sebatas menguji keabsahan atau justru tidak absahnya penetapan PS sebagai seorang tersangka. Tapi saya juga tidak akan mengatakan bahwa poin pertama tidak boleh diangkat oleh kuasa hukum PS, itu sah-sah saja. Barangkali juga merupakan sebagian dari sebuah strategi untuk membangun narasi ke ruang publik, bahwa ada pokok persoalan yang amat sangat penting, yang mudah-mudahan terus menjadi perbincangan masyarakat luas dan juga menjadi diskusi para ahli. Dengan demikian, apapun itu, tiga poin tersebut menurut saya ya saksa saja untuk diajukan oleh kuasa hukum di sidang pra-paradilan.